Intro Dan sekarang sesi berikutnya kita mau ngomongin soal healthcare atau kesehatan Penting banget, apalagi kita udah ngelewatin masa yang berat selama 3 tahun terakhir Dan langsung aja kita panggil pembicara kita hari ini The first one is Aloysius dari Asaren, lalu ada Pamulyali dari Kalbe Dan ada Pak Gunawan Santoso dari Maven Ventures Oke, kita kasih tepuk tangan untuk pembicara kita Silahkan, Aloysius Opa Looks very handsome, right? Is it? Pamulya, silahkan Pamulya Oke, hari ini kita mau ngobrol soal healthcare Atau kesehatan jaman now Kita tunggu Pamulya dulu, baru saya duduk deh Karena mesti disalamin nih Biar serius tapi fun Oke Ada yang udah kenal pembicara-pembicara kita hari ini? Belum ya? Oke Thank you so much for coming Mas Gunawan Aloysius, Opa Opa Aloy Coba kasih dulu dong Oke Kalau mau ada konten yang bagus buat instastory sekarang saatnya The most handsome pembicara Lalu ada Pamulyali dari Kalbe Thank you so much, ma Tanpa berpanjang kata Kita langsung ngobrol aja nih The first one I'm gonna ask to Aloysius I understand that You built a company Asaren TestDNA Can you explain to us What testDNA is And how important it is for us? Nyalain dulu Thank you very much for having me here today So it's a very exciting topic When we are talking about DNA itself, right? Everybody knows about DNA But nobody really knows what is DNA Everybody when it comes down to DNA They always think that it's all about paternal Whether my father is my real father You don't need to check the mom Because we know for sure that mom will be your mom, right? It's like being in Sinetron, right? Yeah But what you will be able to really get out of your DNA testing Is not just that But what you will be able to get out of it There's also things like addiction What will be your preference Success trade, etc So there is a lot of things hidden within our DNA code But we just don't know how to read it Today's technology has already gotten to the point that We don't need to spend thousands of dollars In order to do a DNA testing You could easily get yourself tested With less than 5 juta You'll be able to get yourself tested But more importantly What you need to know Is that you need to have the data in front of you If you're going to drive a car But you don't have your dashboard in front of you You don't know what's your speedometer You don't know what's the kind of bensin left in the car You won't be able to drive a car You need data Now, it's the same like healthcare If you don't have the data in front of you You don't know what's your DNA data How are you able to live a healthy life Or successful life So that's the importance of DNA testing Alright, cool So Buat temen-temen yang pengen tau soal tes DNA Mungkin Sekalian aja boleh promosi Instagram-nya apa? For the Asaren Asaren Underscore experience Oke Dan Aloy akan bawa hadiah Nanti akan kita umumin Aloy akan bawa oleh-oleh Tadi udah banyak bagi hadiah Aloy juga akan bagi-bagi hadiah Sebelum itu Saya juga mau lanjut Nanya ke Pak Mulya nih Pak Mulya Kita tau gitu ya Siapa sih gak kenal Kalbe Gitu ya Dan kita juga tau Pak Mulya udah Berkarir di dunia healthcare Years Puluhan tahun gitu Pak Apa sih Pak yang menurut Bapak Paling penting Selama ngebangun perusahaan ini Dan juga Bapak bisa ngelewatin Berbagai macam jaman Karena kita ngomongin Trend jaman now nih Pak Jadi apa yang paling penting Untuk jaman sekarang Di dunia healthcare ini Oke thank you Selamat siang ya Bro and sis semua Iya bro and sis Ya harus mudah Dan ini mudah sukses semua ini Saya denger ya Bahwa kalian ini memang luar biasa Pagi-pagi sudah nongkrong Sudah ngantri Jempol Itulah namanya Anak-anak muda yang mau sukses Memang haus akan ilmu Dan networking ya Disini juga networking semua kan ya Tadi denger dari Pak Erik luar biasa Sama seperti Kalbe juga Kita selalu beradaptasi Terhadap perubahan Setiap jaman Pasti ada tantangannya Setiap tantangan Harus kita hadapin Dan dengan perubahan Demi perubahan Nah seperti saat ini pun Kita pun juga Beradaptasi dengan perubahan yang ada Setelah covid Apa Sebelum covid bagaimana Nah ini semua juga Kita harus sikapin Dengan selalu Belajar dan belajar Seperti contoh Apa itu neonormal Pada saat covid datang Semua kaget Kita berubah Kita berubah Melihat perubahan yang ada Kita juga ada Tes PCR Waktu itu udah ngeluarin banyak Tools-tools Salah satunya ya PCR test Pake air liur Itu juga dari Kalbe Pertama kali keluar Karya anak bangsa juga Dari Kalbe Kita kasih tepuk tangan dong Untuk Kalbe Terus juga Sekarang setelah covid gak ada Gimana Terjadi perubahan Tadi Dari opa juga ya Halo ya Juga mengatakan sekarang Udah sifatnya Perubahan Cara pengobatan Harus ada data Genomik Jadi gak bisa Satu penyakit Diobatin secara bersamaan Ada misalnya diabetes Atau merasa GERD misalnya Gak bisa diobatin Semuanya sekali Dengan satu pengobatan Sekarang harus Pengobatan Personalized Treatment ya Personalized medicine Jadi itu juga Yang harus kita hadapin Dan buat catatan juga Di Kalbe sendiri 80% Isinya Anak-anak milenial Dan gen Z Itu luar biasa Saya bilang Dimana kita semua Banyak belajar juga Dengan perubahan-perubahan Yang ada Selain itu juga Bukan hanya lokal aja ya Kita juga banyak juga Meng-hire Diaspora Ataupun orang-orang Yang masih muda-muda Umur 30-an Dua PhD Kita semua juga Belajar Untuk bisa dapat Dari mereka juga Jadi intinya Harus agile Dan harus selalu Beradaptasi terhadap Perubahan yang ada Sehingga Kalbe yang sudah 57 tahun Tidak merasa tua Tapi mudah terus Keren Kita kasih tepuk tangan Untuk Kalbe Thank you so much Pak Mulia Nah tadi ngomongin Agile dan perubahan Di depan kita juga Udah ada Mas Gunawan Gitu ya Dia sponsor kita hari ini Dari Maven Ventures Kita kasih tepuk tangan Dan say thank you Nah Tapi yang kita tahu Yang saya tahu Mas Gunawan Mas Gunawan itu Berkarir di IBM Belasan tahun Bener gak? 17 tahun 17 tahun di IBM Gitu ya Lalu terakhir Karirnya di AWS Amazon Web Service Amazon Web Service 5 tahun Nge-start company-nya disini Lalu timnya jadi Dari berapa Waktu itu mulai? Saya karyawan ke-8 Sekarang udah seratusan lebih Seratusan lebih Dan sekarang ditinggalin Baru beberapa bulan Ditinggalin Untuk bikin Maven Ventures Gitu ya Kalau boleh cerita Apa sih yang ngebikin Mas Gunawan Stop dunia karir Terus akhirnya jadi entrepreneur Dan berani mulai The new season of your life Wah ini salah satu yang ngomporinnya Yang Opa Aloy ini Oke Tapi gini Saya tuh Memang gak gampang ya Bahwa milih Untuk Jump the career Lebih dari 20 tahun Berkarir di dunia IT Terus Jump ke Investment Dan Healthcare Yang bikin saya Bener-bener Pindah itu Ceritanya adalah Bener-bener Saya merasa bahwa Ini kayak ada Panggilan gitu Calling gitu ya Oke Jadi Kalau ceritanya Kepanjangan Tapi Intinya Kalau ini ada My beauty Aduh Kalau Setiap kali kalau mau cerita Selalu Harus tarik napas Dan kumpulin energinya dulu Supaya gak ini ya Oke Jadi My beautiful wife there Hadir disana Samping sana Tiga tahun yang lalu Battling with cancer Oke Jadi kalau Kalau Kita ada keluarga Atau Atau orang terdekat kita Atau kita sendiri Yang ngadepin penyakit serius Seperti itu Udah Takut sekali gitu ya Dan Saya masih Masih ingat Kalau untuk nyari Pertama Diagnosa yang tepat Seperti apa Jenis kankernya Kayak gimana sih Penyakitnya serius Atau gak sih Ini harus Ovarinya Harus diangkat Atau gak Atau di rahimnya Diangkat semua Atau gak Itu setengah mati Nyari sampai 6-7 Dokter untuk Rekomendasi gitu ya Terus setelah Tahu Prosedurnya Mesti ngapain Kemoterapinya Mesti seperti apa Obatnya kayak gimana Cycle-nya berapa banyak Dan itu Gak gampang loh Saya sendiri Sampai harus Jadi Apa Belajar Baca Medical journal Dan segala macam Untuk Milih Bantu Istri saya Untuk milih Apa Harus melakukan Prosedur seperti apa Saya cuman Kebayang bahwa Ini bukan masalah Uang ya Bukan masalah Biaya pengobatannya Berapa dulu gitu ya Masalah memilih Klinikal protokol yang tepat Untuk penyakit yang serius Seperti itu Itu gak gampang Dan saya merasa bahwa Dan itu Terkait masalah hidup mati kan Ya Nah Saya merasa bahwa Kalau sampai saya aja merasa Kesulitan seperti ini Berapa juta orang Indonesia Itu mungkin Gak punya Atau gak Gak aware Mengenai Keputusan yang diambil itu Seperti apa Dan Menurut saya itu Kayak Mengganggu hati saya Gitu ya Nah Long story short Walaupun udah ada rasa Panggilan itu Udah berapa lama Gak gampang Keputusan yang gampang Untuk Pilih pindah Dan kemudian Setelah Cuman As a leap of faith Untuk kemudian Milih bahwa Udah deh Udah cukup Jangan cuman nyaman-nyamannya doang PR-nya sekarang adalah Harus berbuat Dan membantuin Memberikan Equal a healthcare access Buat The majority of all Of Indonesians Untuk bisa punya Healthcare access yang bagus Gitu Wow Kita kasih tangan buat Mas Gunawan nih Jadi Ada calling Leap of faith Lalu berani ngambil langkah Gitu ya Saya mau nanya lagi Ke Ke Aloy Loy I know we are working Also close Together With Asaren Then What's your Dream ahead And if you see Like There's a lot of Young people here And how do you see The healthcare in the future That these young people Can work together With Asaren And also can be Beneficial for our country I think there's a lot To this question Yeah So it's quite a Difficult question To answer But if I were to Really narrow down What we are really Trying to do here Is really going Into the third wave Of healthcare If you look at Our grandfather time So I am actually 25% Indonesian Even though some Of my partners here Don't believe I'm 25% Indonesian So I'm actually 25% Indonesian During our grandparents time That's the first wave Of healthcare When you're sick What do you do? Right Second wave of healthcare During our parents time When you're sick What do you do? Reactive treatment Go to the doctor You think that the doctor Can solve everything Which is not true I mean If there's any doctors here I'm sorry But I don't think Doctors can solve everything Right And the third wave Of healthcare Would be Preventive treatment You need to first Know what is wrong About you once again Before you are able To do something For your own health And that is Because healthcare In my opinion Is data dependent Healthcare in my opinion Is also the industry That have got The most fragmented Data source So how do we Actually come into play The next generation By the way I'm still very young But I think that The next generation You're 22 right? 21 21 alright The next generation itself We are actually going into A preventive healthcare They believe you're 22 By the way You can continue Yeah So we are going into A preventive healthcare Treatment era And how do we Actually do it? First of all Is understanding That whatever That we are doing Over here Is not just Giving the data To the big pharma companies I mean There are good Big pharma companies Like Calvia as well But I mean A lot of people Have the idea That pharma companies Are bad Accepting the idea That data Is the way To transform The healthcare industry And be willing To work with the ecosystem I think that's The most important thing And in order To be able to do that First of all There must be an intention To go into healthcare If we want to make money I believe that over here We could easily Go into other industry We'll be making more money But the idea Is not just About making money It's really Contributing to the society And making a change Over here And my reason For wanting to do that Boits down to Once again The younger generation We'll call it YOLO But for me I call it My 4,000 weeks theory We have only Approximately 4,000 weeks Alive And we always Complain every week Pass so fast Now if you only Have 4,000 weeks Alive And if you already Reach 40 years old Pointing at Gunawan You have already Reached 2,000 weeks What happens over here Now what do you Want to do With the remaining 2,000 weeks You want to make The best out of your life So choose the industry That you want to go in And for the industry That I think The three of us Have chosen Healthcare And that's what We want to actually pursue And that is I think The most important thing Once you have decided That this is the industry You want to go in And we are able to Then consider How to work together Cool, thanks So Secara singkat Bilang bahwa Teman-teman disini Semua udah musti Mulai sadar kesehatan Dan masuk ke Industri kesehatan Nah Sekarang kita buka pertanyaan Ada yang mau nanya Langsung berdiri Boleh langsung ke Mike terdekat Halo Selamat siang Silahkan Saya gak keliatan nih Boleh tangkat tangannya Dimana sih Oh disitu Oke Mau nanya Nama Nama Hendra Pertanyaannya buat Kak Aloy As we know The healthcare industry Is full of Restrict regulation How to The Asaren To adaption For the Regulation And Transport Our Society Because Healthcare Is Think about DNA test Is DNA test In Our Is Not Cheap Right Thank you Alright DNA Regulations Sorry Boleh diulang tadi The Healthcare Have Restrict Regulation And How Asaren To adapt To the Stake Regulations On Indonesia Healthcare I Think The Answer To That Is Don't Fight The System Be Part Of The System But You Need To Collaborate Make Create What We Call A Gate Keeping Community This Gate Keeping Community Will Then Be Able To Decentralize The Control Of For Example Regulations And Data And If You Are Able To Do That I Think That Is The First Step To Success In Order To Overcome The Old System Of Healthcare Cool Thank You So Much For All The Speakers Tem 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 Sebelom Kita Selesai Ada Sat Satu Hadiah Udah Ditaruh Di Bawah Bangku Teman Teman Semua Boleh Dilihat Di Bawah Bangkunya Ada Amplop Kalau Ada Amplop Itu Adalah Tes DNA Gratis Dari Asare Coba Dilihat Ada Amplop Warna Putih Saya Yang Naro Saya Tahu Dimana Tapi Kita Belaga Gatau Dulu Ada Di Tengah Tengah Di Depan Ada Amplop Amplop Coba Diperhatiin Baik-baik Di Kursi Baris Kedua Atau Baris Ketiga Monggo Oh Langsung Berdiri Maju Kedepan Kita Kasih Tepuk Tangan Boleh Berdiri Maju Kedepan Biar Dipoto Sama Bapak Aloy Bareng Bareng Harganya Gak Main Main Gitu Ya Tapi Gak Boleh Disebut Disini Boleh Dicek Aja Di Instagram Ya Asaren Yuk Fotografer Boleh Sekalian Dipotoin Coba Dicek Dulu Bener Gak Ya Amplop Oke Bener Saya Buka Dulu Nah Congratulations Silahkan Aloy Boleh Foto Bareng 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 Kita Yuk Oke Oke Opa Opa Instagram Apa Si Opa Thank you So much Boleh Lansung Duduk Plakat Boleh Dikirim Panitia Panitia Boleh Kirim Plakatnya Ke Atas Semua Masih Pengen Ngeliatin Aloy Kayaknya Oke Silahkan Thank you Pamulia Banyak Penginspirasi Anak Muda Nah Terakhir Sebelum Kita Turun Kita Selfie Dulu Sama Teman-teman Yang Desain Oke Thank you So much Oh Fotografer Thank you